assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para pejuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap siwa ya dan jangan lupa ya kan kawan tetap set cangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market dimana kondisinya ya bisa kita lihat sendirilah ya untuk bitcoinnya sendiri seperti ini teman-teman dan disini teman-teman ya kalau kita pantau untuk exchange get io ya teman-teman dimana kalau kita lihat saldo kita kan hilang semua ya alias jadi nol untuk di get io teman-teman ya bisa kita pantau bersama disini harga ethereum kalau dalam bentuk rupiah itu menjadi 0,6 rupiah teman-teman bitcoinnya di 8.000 rupiah gitu bayangkan ini ya kan ini teman-teman nggak usah panik teman-teman nggak usah panik ini terjadi ya bisa dikatakan error ya teman-teman untuk mengatasi hal tersebut biar aset kalian bisa normal kembali teman-teman bisa normal kembali ya kan kalau kita lihat memang disini hancur ya hancur untuk bitcoinnya solana aja di 0,01 rupiah gitu teman-teman harganya seperti ini oke jangan panik solusinya gampang teman-teman kalian tinggal masuk ke wallet kalian kayak gini teman-teman ya ini saya privat aja kayak gini ini kan disini dalam bentuk EDR ya teman-teman dalam bentuk EDR ya dan kalian klik saja disini EDR ini teman-teman ini dalam bentuk rupiah kalian ganti ya kalian ganti ke USD teman-teman ke USD seperti ini oke nah setelah diganti ke USD seperti ini teman-teman ya kalian tinggal lihat aset kalian sudah balik teman-teman nilai aset kalian nilai fiat kalian sudah normal kembali ya ini kalau menurut saya pribadi ini memang error di dalam bentuk uang fiat rupiah ya teman-teman error di dalam rupiah gitu teman-teman kalau di dalam bentuk USD atau uang dolar itu normal teman-teman aset kalian yang tadinya mungkin ada 100 dolar tiba-tiba menjadi 0 dalam bentuk rupiah kalau kalian ganti dalam bentuk total perkiraan dalam bentuk USD itu akan normal lagi menjadi 100 dolar lagi teman-teman seperti itu ya dan jika saldo kalian 1000 dolar di dalam gate I.O. yang tadinya tiba-tiba jadi 0 kalau kalian ganti ke USD itu akan menjadi 1000 dolar kembali seperti itu teman-teman jadi menurut saya pribadi ini dikarenakan error dalam bentuk mata uang rupiah ya teman-teman untuk mata uang negara lain USD ini normal-normal saja jadi kalian gak usah panik gak usah bingung ya ini semua dikarenakan ya ini teman-teman ya kalau kalian ganti disini kita lihat disini ini udah normal kita tinggal refresh kembali aja ini harga dalam bentuk rupiah jadi gak ada kan teman-teman ya nah ini sudah normal kembali teman-teman dan disini wallet kalian juga nilai asetnya sudah normal kembali seperti itu jadi gak usah panik gak asah bingung ya solusinya ini aja teman-teman tinggal kalian compare aja yang tadinya IDR menjadi USD kayak gitu aja teman-teman dan tinggal kalian klik aja disini teman-teman ya di ujung atas ini kalian klik nah kalian cari USD ya jangan kalian pakai IDR teman-teman ya IDR karena lagi trouble lagi bermasalah di gate I.O. kayak gitu teman-teman kalau kalian pakai USD atau mata uang lainnya akan normal-normal saja teman-teman oke yang lagi error adalah IDR atau rupiah ya mata uang rupiah kayak gitu yang sedang error di gate I.O. nah jadi jangan panik dan tetap santai saja nikmati ya teman-teman dalam kondisi market yang seperti ini nah ini adalah kendalanya dan permasalahannya sudah kelar sudah clear teman-teman yang bertanya tadi di komen-komen sudah saya jawab permasalahannya cara membenarkannya seperti ini gitu teman-teman dan ini adalah aset kita sudah balik lagi ya uang fiat kita di gate I.O. sudah balik lagi teman-teman sudah normal seperti ini lagi ya seperti itu oke nah mungkin ini dulu perihal market gate I.O. yang sempat membuat heboh teman-teman ya yang menggunakan gate I.O. oke gitu saya juga pengguna gate I.O. teman-teman dan disini ini solusinya dari saya ganti IDR ke USD dan itu akan clear normal seperti biasa oke mungkin ini dulu perihal market gate I.O. semoga bermanfaat salam cuan hmm selamat menikmati